Bugatti Bugatti adalah suatu produsen mobil dari Perancis dengan produksi mobil yang mempunyai kinerja tinggi, yang didirikan pada tahun 1909. Mobil Bugatti dikenal karena keindahan desain mereka, tapi siapa sangka, ternyata merek mobil ternama yang satu ini pernah mati suri, karena kematian pemimpin perusahaan, dan tidak ada lagi ahli warisnya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kami meminta tolong kepada Anda untuk berpartisipasi membantu channel ini agar berkembang menjadi lebih baik lagi, dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, terima kasih. Berikut adalah sejarah merek Bugatti. Ettore Bugatti, lahir dari klan seniman Bugatti asal Milan, Italia, lahir pada tanggal 15 September tahun 1881. Tak banyak yang mengetahui bahwa Ettore merupakan saudara dari Rembrandt, seniman pemahat patung terkemuka di dunia. Namun, Ettore lebih memilih sistem permesinan dan kemudian pindah ke Perancis. Selama bertahun-tahun, selama reformasi dan kontra-reformasi para uskup atau keuskupan Agung Strasbourg, dia tinggal di kota kecil bernama Alsace. Pabrik saat ini hanya mencakup sebagian kecil dari daerah asli, di mana sampai 1.200 pekerja yang digunakan untuk merakit Bugatti model klasik. Sebuah bangunan sederhana dan dua gedung pelatihan direkonstruksi dengan fasilitas lengkap, kebun kaca dan pintu germ pabrik tua tetap tidak berubah, saksi bisu dalam era Ettore Bugatti. Di Moseim, juga terdapat museum untuk merayakan kemenangan balap mobil, dan berevolusi dari seorang seniman dan pengusaha yang dihormati dan menjadi seorang legenda. Dan di sini cerita dari salah satu merek terbesar di dunia mobil berhenti untuk sementara, di mana tradisi rekayasa teknologi digabungkan, dengan standar estetika yang tinggi yang dimulai dengan Ettore Bugatti, kini dilanjutkan dengan dimulainya produksi pada tahun 2016. Pada tahun 1998, Volkswagen AG memutuskan untuk menghidupkan kembali merek Bugatti mobil legendaris, dan dia membeli semua hak merek dagang, dan tahun berikutnya Bugatti Automobile SAS didirikan pada Moseim, Alsace, sebagai anak perusahaan Volkswagen. Pada awal tahun 1998, Volkswagen memperkenalkan prototipe pertama Bugatti, pada Paris Auto Salon, yaitu Bugatti EB-118, sebuah coupe dua pintu dengan 555 tenaga kuda yang dirancang oleh Hital Design. Diikuti oleh produk lain Hital Design, Bugatti EB-218, sebuah limusin empat pintu yang dipresentasikan pada Geneva Auto Salon pada tahun 1999. Pada pameran mobil internasional di Frankfurt pada musim gugur tahun itu, Volkswagen memperkenalkan Bugatti Chiron 18,3, dinamai dari pembalap terbesar Bugatti dari era setelah Perang Dunia. Bugatti Veyron pertama kali ditampilkan di Tokyo Motor Show, baik Chiron dan Veyron tersebut, dikembangkan oleh tim desain Volkswagen AG, dipimpin oleh Warkus Hartmut. Baru pada tahun 2001, Volkswagen memutuskan untuk memulai produksi serial Super Spot Scar Veyron, yang resmi namanya Veyron 16.4. Pada musim gugur 2004, setelah renovasi markas Bugatti tradisional di Cate Seim Jin selesai, dan studio perakitan baru dibangun, Bugatti SIS memulai produksi Veyron pertama. Sekitar 80 mobil dirakit setiap tahunnya, dan kebanyakan dari mobil tersebut, dijemput langsung dari Mall Seim oleh pemilik baru mereka. Selanjutnya, setelah usai dengan Veyron, Bugatti melanjutkan cerita dengan Chiron hingga hari ini. Terima kasih telah menonton!